penyerahan sertifikat wakab tanah kepada Muhammadiyah Jawa Tengah Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang Sigit Rahmawan Adi menyerahkan tiga sertifikat wakab tanah kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yang diterima langsung oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Tafsir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita menerima kamu Kepala BPN Kota Semarang Kota Sigit yang isinya adalah menyerahkan sertifikat tanah yang sebenarnya merupakan wakaf dari Bapak Heru Insinyur Heru Islam Ketua Jawa Tengah, pemilik Bapak Rasia yang teruntukannya untuk sekolah BWM Pasirah Pemuda Aisyah karena memang sekarang di lokasi tanah yang di wakaf kita itu sudah berdiri sekolah maka kelanjutannya wakaf dari Aisyah untuk melalui tanah dan sekolah tersebut Penyerahan tiga sertifikat dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang Sigit Rahmawan Adi kepada Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Tafsir yang berlangsung di kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah diksasikan langsung oleh anggota BPN Kota Semarang dan Majelis Wakaf Keharta Bendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Herdianto Tanah wakaf dari Bapak Sobari yang rencananya akan dikelola oleh Aisyah sebagai sekolah dasar tersebut masing-masing seluas 205 meter persegi 180 meter persegi dan 2.407 meter persegi berlokasi di Jalan Bukit Gencana, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang Menurut penuturan dari keluarga perewakaf tanah tersebut telah berdiri sekolah sejak 2018 yang diberi nama SD Sobari Bening Hati sejauh ini telah terdata ada 40 siswa yang menempuh pendidikan di SD tersebut Isna Taruyati memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!